Intro Keberhasilan Resor Cimahi berhasil membekuk pelaku kejahatan Sendikat Pembobol ATM di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Tentunya keberhasilan ini dicapai bekat kerjasama seluruh lapisan Termasuk warga masyarakat Kita ada di posek pada larang untuk melakukan ekspos kasus pencurian atau ganjol ATM Kejadian pada tanggal 23 Desember sekitar pukul 12.30 ATM di daerah Perumahan Kota Baru, ATM BCA Pada saat itu ada seorang korban pada saat dia mau memasukkan kartunya Setelah itu kartunya ternyata tidak bisa keluar, masuk ke dalam ATM Dan pada saat itu para pelaku juga selain melakukan pengganjalan terhadap ATM Juga memberikan nomor telepon Yang mana nomor telepon ini adalah nomor telepon dari para pelaku Melakukan penyelidikan di seputaran TKP 5 jam setelah kejadian, Alhamdulillah di daerah Cimahi, di ATM BCA juga Pelaku berhasil dilakukan penangkapan, tertangkap tangan pada saat itu Pada saat akan melakukan pengganjalan ATM Di sana ada 4 orang, namun yang 3 orang berhasil melarikan diri Satu orang sudah lakukan penangkapan Dan dilakukan tindakan tegas, keras dan terukur Melakukan penembakan terhadap kaki pelaku karena berusaha melarikan diri Dari tangan pelaku kita menyita uang tunai dan juga beberapa kartu ATM Pelaku ini komplotannya ada 4 orang Asalnya dari Palembang, 4 orang Telah melakukan tindak pidana ini mulai dari tahun 2012 Dan di sini mereka bermain mulai dari wilayah Jakarta, Cimahi, Majalengka, Bandung Dan kota-kota besar lainnya, untuk wilayah Jawa Barat ada sekitar 8 kota Dan juga DKI Jakarta Jadi bisa dibilang ini adalah pelaku antar kota dan antar provinsi Dan pelaku juga mengakui sejauh ini sudah bermain sekitar 20 kali lebih Saat ini kita lakukan pengembangan terhadap kelompok ini Dan juga Sarresin Polres Cimahi backup dalam kasus ini untuk melakukan penangkalan berhadap kelompok-kelompok lainnya Untuk diketahui rekan-rekan bahwa pelaku ini adalah residivis Kasus 365 atau curas pencurian dengan kekerasan TKP-nya di daerah Bogor Dan dihukum selama 15 tahun mulai dari tahun 97 ke luar tahun 2012 Sekitar 15 tahun dan ternyata setelah keluar masih melakukan lagi Jadi belum ada efek jiran yang akan melakukan Saya sebagai kampores kepada masyarakat Tentunya apabila kartunya tertelan Jangan langsung percaya menelpon nomor yang berada di sana Lebih baik masyarakat langsung datang ke kantor bank Modus kejahatan pembobolan ATM terbilang langka Tentunya keberhasilan Polres Cimahi dalam mengungkap persoalan ini Tentunya ini dukungan dari masyarakat Tim kontributor Berta Tuju melaporkan